Nah begitu. Oke kita langsung belajar ke HP-nya ya. Oke disini ya kita langsung ke HP-nya disini kita sudah tersambung ke t-cell home ya di router kita. Nah ini untuk setting DNS-nya bagaimana ya kita cek dulu di namanya Chrome kita. Disini sama kita masuk ke wire tadi ya. Ayo kita masuk di sini, karena kita menggunakan kartu XL maka yang muncul adalah XL Aksiata ya teman-teman. Disini sudah terlihat jelas ya. Lalu kita ke DNS-leak test ya. Kita coba tes. Kalau misalkan masih loading seperti ini. Ya kalau misalkan loading seperti ini teman-teman bisa menggunakan DNS-leak disini. DNS-leak. Cari aja di Google DNS-leak test ya. Lalu kita klik DNS-leaknya. Lalu standar tes disini ya teman-teman. Kita pilih yang standar tes saja. Nah nanti sedang loading ya. Ditunggu. Nah disini tertera hanya dua ya. Yaitu XL Aksiata saja. Nah karena apa? Karena DNS kita itu belum disetting di HP. Nah ini untuk data cara settingnya adalah kita masuk ke pengaturan. Lalu di pencarian disini ketik saja DNS ya teman-teman di pencarian ini. DNS. Nah nanti akan muncul privat DNS. Nah privat DNS-nya kita on-kan ya. Kita auto dulu ya teman-teman. Untuk testing saja. Setelah auto kita kembali lagi ke browser. Lalu di DNS-leaktest.com-nya ini kita refresh kembali. Apakah empat ataupun masih dua ya. Nah kalau auto akan muncul cloudware ya. Oh bukan apa namanya Google ya. Karena kita setting DNS-nya adalah auto. Jadi perangkat yang menentukan begitu ya. Jadi Google berarti beda dong ya. Nah untuk menyamakan seperti yang di router. Teman-teman bisa masuk kembali di DNS-nya ya. Yang di HP disini. DNS. Privat DNS disini. Lalu di pengaturan DNS kita pilih yang secara manual gitu ya. Nah disini kita masukkan DNS DOH-nya ya. Ataupun apa istilahnya itu ya. Pakai nomor. Bukan pakai nomor. Pakai huruf ya. Pakai situs. Nah kita akan contohkan menggunakan DOH-nya dari Google disini ya. Nah ini teman-teman bisa disesuaikan ya disini nih. Nah kita pakai DNS over TLS-nya Google. Yaitu DNS.google disini. Kita masukkan disini teman-teman. DNS.google. Lalu kita simpan. Nah kalau sudah terkoneksi. Ini akan statusnya akan berubah menjadi connected. Nah oke kita kembali lagi ke browser-nya ya teman-teman. Kita masuk ke DNS layout-nya kembali. Kita refresh. Ya teman-teman. Nah disini ISP-nya sudah Google ya. Yang artinya sudah ikut DNS daripada Google-nya. Ini tuh. Jadi sudah sesuai dengan DNS yang ada di router kita ya teman-teman. Jadi itu itu tetap caranya. Nah nanti untuk DNS-nya itu sendiri. Ya teman-teman. Nah disini nih. Sudah Google ya. Nah nanti untuk DNS-nya itu sendiri. Teman-teman bisa cari di Nah keluar DNS.io disini ya. Ini ada banyak sekali DNS. Baik DNS yang IPv4 seperti biasa. Ataupun DNS over TLS ataupun HTTPS. Nah nanti teman-teman bisa belajar di sendiri. Ini banyak sekali nih DNS-nya. Kumpulannya. Tinggal teman-teman setting. Tinggal teman-teman pilih. Sesuai dengan kecepatan di lokasi teman-teman ya. Itu saja untuk kata-cara settingan DNS. Baik di HP ataupun di PC. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jika video ini bermanfaat. Silahkan bisa bantu share bagi pengguna baru ya. silahkan untuk subscribe channel kami ya. Agar kita selalu update setiap hari dan semangat untuk membuat konten tutorial untuk kalian semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.